Dengan saya Vyas Lutfi di Devindo Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengimplementasikan skeleton atau biasanya orang juga menyebutnya shimmer tapi kebanyakan mungkin mengenalnya shimmer loading seperti ini jadi kalian boleh mengatakan ini shimmer loading atau skeleton loading ya terserah kalian yang penting ya seperti ini biasanya kalau kalian membuka aplikasi Gojek atau apapun sebelum datanya benar-benar muncul pasti ada seperti ini jadi ada kelihatan kayak ini tuh loading tapi sebenarnya ini ya bukan data yang di load hanya aja biar si orang atau usernya itu ngelihat oh ini lagi proses di background atau lagi ngelot datanya nah itu sebenarnya ini bisa jadi image atau sebuah package kodingan yang dirancang khusus untuk membuat si loading tapi land loading ini oke nah di flutter ini banyak banget sih package-package untuk shimmer ini kalian bisa cari di dart atau di pub.dev ini nah kita nanti juga pakai tapi saya akan menunjukkan basicnya aja dulu jadi sebelum kita implement salah satu skeleton kita buat aja kodingan saya disini sudah buat sederhana jadi disini saya bikin ada loading yang isinya bolehan dan saya set false nah disini nanti saya tampilkan text sebenarnya yaitu you have pass ini bawaan dari flutter jadi nggak saya hapus cuma saya tambahin loading ini jadi ini ngecek apakah loading nah kalau loading ini berarti true maka akan ditampilkan loading nah kalau false maka akan ditampilkan data yang sebenarnya dan disini saya kasih button untuk ngeplay antara pindah-pindah true-false si loadingnya ini nah play ini refer ke yang atas ini nah disini saya pertama nge-set loadingnya adalah sebagai true nah selanjutnya di bawahnya saya menggunakan future delay jadi ini saya kasih delay biar kelihatan nanti loadingnya dan saya set false jadi kalau nyata nah nanti kenyataan di real data kalian lagi nge-load si data dari backend berarti harus kalian set si true lalu kalau udah ke-load baru ditampilkan false nah ini untuk mengubah-ngubah si state yang ada di tampilan kalian oke saya jalankan aja di chrome ini bisa di emulator kalian atau apapun karena di versi 2 ini udah stabil jadi saya biasanya nge-testnya di chrome aja lumayan cepet gak ngabisin memori banyak jadi enak lah kalau flutter versi 2 ini oke kita tunggu sampai beres oke ini udah nge-load jadi pertama blank dulu sampai nunggu semuanya ke-load beneran ini lumayan agak lama sih kalau di chrome tapi kalau udah jalan ya udah cepet nah seperti ini ini seperti yang saya kasih tau tadi yang you have push ini merupakan data asli dan ketika saya klik maka akan muncul tulisan loading ini selama 2 second jadi ketika saya klik disini akan berubah loading dan ini nanti kita ganti skeleton atau shimmer tadi nah basically si loading ini biasanya kalau kalian pakai bawaan menggunakan circular indikator jadi kalian bisa menggunakan circular progress indikator ini tinggal pakai aja kalian bisa save dan saya coba lagi ketika klik maka akan loading seperti ini nah ini bawaan dari flutternya kalian bisa menggunakan circular indikator nah kalau kalian pengen lebih cantik lagi kalian bisa mencari package dengan kata kunci pertama skeleton kalian bisa cari-cari disini atau loading mungkin lebih spesifik ya nah ini loading isi loading skeleton nah ini skeleton text basically semuanya sama aja tinggal kalian install terus pakai dan saya biasanya menggunakan shimmer kita pakai shimmer yang ini ini juga lebih populer sih sebenarnya banyak likesnya juga tapi saya lebih suka yang kedua ini karena pilihannya banyak adalah dark mode dan lain-lain jadi basically tinggal install aja semuanya sama jadi kalau package apapun yang shimmer ini hampir semuanya sama contoh disini saya copy aja untuk menginstall si flutter shimmer saya balik ke project dan pergi ke pubspec di bawah capartino ya icon saya paste aja lalu saya save kita balik sambil nunggu sebentar kita balik ke redminya si shimmer ini kalian bisa baca dokumentasi lengkapnya disini ini ada beberapa pilihan intinya untuk warna ada pilihan terus untuk si loadingnya pertama adalah profile shimmer nah profile shimmer ini maksudnya yang ada bulet-buletnya ini lalu selanjutnya ada profile page shimmer ini jadi satu page gitu kayak loading facebook kayak gitu biasanya nah video shimmer ya pasti gak asing dan list style shimmer nah karena saya berupa text saya pakai list style shimmer aja ini dan ada beberapa pilihan kalian tinggal sesuaikan dan playstore shimmer ini ya kayak playstore banyak kotak-kotak aplikasi kayak gitu lah intinya nah saya contohkan aja satu biar cepat disini contohkan list style shimmer dan kita balik ke main yang tadi kan circular indicator ketika kita klik maka akan buletan seperti ini nah kalau list style shimmer gimana tinggal kita paste aja si yang tadi lalu komanya dihapus lalu kita import dan coba kita save dan bisa kita coba ketika kita klik maka akan muncul shimmernya selama 2 detik atau 2 second nah ini berguna banget kalau kalian lagi ngelode data ke backend kalian atau dari firebase nah gunakan ini aja biar lebih cantik dan kalian tinggal sesuaikan datanya seperti apa kalau kalian menggunakan profile ya tinggal pakai profile shimmer dan sesuaikan aja kita contohkan aja sekali lagi yang ini profile shimmer lalu ini saya ganti list style saya hapus lalu saya save dan kita coba lagi klik dan ya seperti ini list style profile oke dan basically cuma sederhana gini aja tinggal install package dan package nya ini bisa kalian pilih sesuai style kalian gimana karena setiap package ini mempunyai desain yang berbeda-beda jadi tinggal kalian suka yang desain yang kayak ibana cari aja shimmer banyak dan ya kalau kalian gak puas tinggal bikin sendiri kalian bisa mencontek si package yang udah ada karena mereka biasanya nge-pushnya ke git dan mereka membuatnya open source bisa juga kalian berkontribusi di dalamnya oke semoga ini bermanfaat dan ini berguna banget kalau kalian ingin mempercetik aplikasi kalian oke kalau kalian suka silahkan share dan kasih tau teman-teman kalian sekian dari saya see you selamat menikmati selamat menikmati